Halo teman-teman selamat datang dan salam satu hobi di sini ada wargreymon figuratrice standart dari bandai teman-teman baru sampai dan akan gue repan langsung ini tapi ini saya harus dirakit dulu teman-teman nah ini sisi-sisinya gambarnya bisa lihat figuratrice standart wargreymon langsung aja kita buka teman-teman oke nah ini adalah runner-runernya jadi kita harus melepas dulu dan rangkai pas-pasnya teman-teman semuanya akan di repan dan akan dibuat lebih detail lagi teman-teman saya mencoba untuk merekam step by step nya jadi masih pertama kali ini gue melakukannya semoga sukses dan hasilnya memuaskan ini dia teman-teman partnya sih tidak terlalu banyak dan ini adalah manualnya caranya oke oke teman-teman langsung aja kita buka dan langsung kita repan dibuat tristandar wargreymon dari bandai selamat menikmati 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 teman-teman ini harus ada speaker tapi tidak ke pasang rambutnya untuk rambut pun tidak terpisah teman-teman seperti program yang amplified ini jadi satu dan artikulasinya hanya seperti ini ini adalah pantangan teman-teman bisa lihat nah ini jarinya tuh dia menyatu teman-teman jadi ketika dipasang seperti ini nah jadi nggak ada jari yang lainnya jadi tergabung sama part ditameng dicakarnya ini untuk part tangan teman-teman tangan kanannya bisa lihat untuk krakitnya simpel teman-teman enak krakitnya simpel tidak terlalu susah dan partnya pun sangat gampang tidak keras ini pas kaki teman-teman bisa lihat kaki sebelah kanan tidak terlalu banyak kendala disini simpel ini kaki sebelah kirinya ini untuk bagian pinggang ke bawah teman-teman skirnya polos tidak ada detail dan ini adalah bagian sayap atau tamengnya dari wargremont teman-teman ini nanti akan dipasang stiker cuman gua nggak pasang karena akan di reband jadi tidak akan menggunakan stiker lagi nah ini untuk bagian belakang tamengnya teman-teman oke kita langsung pasang aja wargremont ini dari Bandai dan sesuai dengan animenya teman-teman jadi bentuknya sesuai sama yang teman-teman pernah nonton di TV oh ya belum lupa hati-hati untuk pasang join ini teman-teman karena tuh dia joinnya ini pengait seperti ini jadi dimasukin dan harus ditepuk jadi ini jangan sampai teman-teman paksa ini bisa patah ini bagian sini jadi harus hati-hati teman-teman ya untuk pemasangannya sangat mudah simpel sekali teman-teman tidak banyak kendala untuk pemasangan ini dan sangat enak oke nah teman-teman untuk artikulasi tangannya hanya seperti ini jadi nggak bisa lulus nah sudah jadi teman-teman wargremont figurasi standar dari Bandai kecil sih teman-teman buat teman-teman yang suka di kimon ini salah satu yang harus dipoleksi karena variasinya sudah banyak Hai next ada garu rumon dan maknamont jadi kalau bisa ditambah pakai base biar lebih solid ke dirinya dan ini untuk stickernya teman-teman ini semua tidak akan dipasang kita akan diripan wargremontnya dan untuk part yang tersisa ini sangat banyak teman-teman bukan banyak sih lumayan dan part PC yang tersisa jadi tidak tahu gunanya atau pakai untuk part apa jadi untuk spare mungkin jadi simpan aja ya wargremont figurasi standar dari Bandai cukup bagus detailnya juga oke lah tidak sedetail figurasi standarnya yang amplified tapi ini sangat-sangat nostalgia mengingat sama persis dengan enemy nya oke teman-teman terima kasih telah menonton next akan gua video-in untuk progress repaint dari wargremont figurasi standar sampai jumpa dan bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati